itu kakak mertua sebut itu dia menunggu ini ya ini tengah membel kemangi ya mau petik kita mau ada kemangi nanti biar sedap nanti ya gulainya biar suka nanti Bapak berdua ini dia kemanginya ini di tengah mau ambil serai ya serai semalam pulang dari kebun kita bersihkan semua ini oke sebelah sana serai nya ya langsung ambil ini bunga yang di tengah tanam yang di tengah itu sudah mulai besar ya sudah mulai tumbuh dia tinggal memindahkan ya serai di tengah mau ambil serai biar kita langsung masak ya sampahnya belum sempat diangkat semalam ini dia serai nya kalau mau ambil serai ini biar lebih bagusnya dia sampai di tengah jangan dipotong ya kita cabut menunggu seperti ini ya jangan dipotong dicabut biar dia Coba bertuna Biktengah sudah sangat terkejut Kenapa menyesalkan apa Ikan tongkol katanya Biktengah ini jarang masih ikan tongkol Kecuali di bawah yang ada di sambal Jadi ini karena permintaan Biktengah akan penuh Padahal tadi di tengah masih uji Di kamar mandi Tapi katanya dia sudah minta Mulai Biktengah ada terung Di kulkas kita Jadi Biktengah akan buat Masak lemah Ikan tongkol dengan terung Gule lah tepatnya Ditinggahkan gulai Ikan tongkol dengan terung Gulainya juga nanti Ditinggah gulai Pakai asam kecomdrang Di tengah sudah sangat lengkap Ini dia Ikan tongkolnya Satu biji tapi agak besar Untung tadi kebetulan ada lewat Yang jadi ikan Ini dia Pak Tengah Stop tadi Ditinggah tongkol Ada juga terung Ini nanti terung Biktengah terung Potong ya Dan ini Biktengah juga Ada tolong kemangi Ada serai Ada tomat Nah ini dia Jadi lebih jelasnya Karena sahabat semua Kadang bertanya Kalau Biktengah masak Apa saja bumbunya Biktengah memang tidak tulis Di deskripsi ya Tapi Biktengah akan berjelas Ketika Biktengah buat video Nah Jadi disini Biktengah pakai Asam kecomdrang Ini asam kecomdrang Kalau tidak ada asam kecomdrang Kita bisa pakai asam potong ya Kalau tidak ada Jalan terakhir Kita juga bisa pakai Asam jawa Nah seperti itu ya Jadi ini Karena Biktengah ada asam kecomdrang Biktengah pakai asam kecomdrang Ada jahe Tomatnya putih Ada kunyit Ada tencuk-tencuk Tidak ketinggalan Kalau kami ya Sambil di tengah Agar rasanya lebih Sedat lah Seperti itu ya Ada bawang merah Bawang putih Cabai rawit Dan cabai merah Kenapa Biktengah pakai cabai merah Agar warnanya tidak kucat ya Kita bisa pakai Warnanya Melalui cabai merah ini ya Jadi Biktengah Perjelas disitu Karena Biktengah jarang Menulis bumbu Di deskripsi Tapi Biktengah Perjelas di video Di tengah kali ini ya Jadi di tengah Ada kelapa juga Ini kelapa Kalau kita masukkan Kelapa yang sudah diparut Ke kulkas Agar santannya Tetap segar Tetap kental Seperti itu ya Kita masukkan air panas Kita masukkan air panas Jadi baru kita masukkan Ke santan kelapa Jadi dijamin Kelapanya Santannya nanti Masih kental ya Kalau air Dingin Nanti dia tidak kental Kalau tidak kental Dia sudah dingin Dimasukkan ke kulkas Jadi kita masukkan air panas Biar kental Santannya Seperti itu ya Jadi di sini Di tengah Mulai potong-potong Cerungnya dulu Oke di tengah Langsung masukkan ya Kita masukkan air panas Kita masukkan air panas Kita masukkan air panas Dan kemudian Kita masukkan air panas di tengah masukkan kemiri tadi perumpahannya kemiri selamat menikmati 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 Terima kasih.